Salat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita dan janji Allah yang akan diberikan di dunia dan di akhirat saat di dunia Allah berjanji kalau seseorang benar salatnya seperti yang Nabi Tuntun, dia akan dijamin diberikan lima keistimewaan yang tidak akan diberikan pada yang tidak salat atau orang yang salat, tapi salatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi nah, jadi Nabi itu membuat ketat fikih salat bukan ingin membebani kita supaya rumit salatnya, bukan tapi persoalan dia, Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan lima keistimewaan jangan sampai ada umat Nabi tidak dapatkan satu diantara yang lima ini dengan cepat, satu, orang yang salatnya benar, dijamin oleh Allah, pasti jadi orang baik sifat dan sikapnya pasti baik itu ada di Quran surah ke-29 ayat 45 seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelaku dari dua sumber keburukan Pertama, fahsyat yang diingkari oleh hati sumbernya nafsu syahwat maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, itu fahsyat mungkar keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal merampok, membunuh, maaf, mencuri, korupsi, narkoba, macam-macam itu mungkar itu jadi mustahil ada orang salat berlakunya buruk Nabi menginginkan setiap orang salat harus jadi orang baik silahkan anda cek ya anak-anak kita itu baru tumbuh saja menjelang balik, usia 7 tahun yang ditekankan oleh Nabi itu salatnya, bukan yang lain kita Nabi ajari dia salat kenapa? karena kalau anak-anak baik salatnya dari sejak awal akan tumbuh jadi orang baik setelahnya saya ingin sampaikan pesan nih, agak unik sekarang ya kalau dulu orang fokus pada salat nih sekarang saya agak bingung, anak-anak TK sudah diajarin manasik gitu kan insyaAllah fokus dulu pada salatnya gitu kan tidak salah memang, cuma fokus pada yang utama gitu salat pada belum baik, masuk ke masjid langkahnya sudah salah diajarin manasik gitu kan tapi memang tidak keliru, tidak cuma ada prioritas yang harus kemudian jadi patokan di situ tapi yang kedua orang yang salatnya benar itu hatinya cenderung tenang cenderung tenang ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14 di tafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28 kita sudah baca kan wa'akimis salat al-lidhikri tunaikan salat sebagai zikir kepada saya kata Allah di tafsir di Quran surah al-ra'adu ayat ke-28 ala bi-zikrillahi tatwa'innul qulum jika benar zikirnya kepada Allah salatnya benar maka dampaknya ke hati pasti tenang kalau hati anda sudah tenang dihadapkan pada masalah apapun akan biasa saja yang besar jadi ringan yang ringan akan tidak ada masalah gitu di orang-orang yang salatnya baik menghadapi persoalan kehidupan itu cenderung lebih nyaman tenang gitu tidak susah dia itu poinnya yang ketiga orang kalau salatnya benar dijamin langsung oleh Quran seperti pernah kita bahas kemarin Allah akan jamin kemudahan hidupnya bahkan rizqinya itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3 di tafsir di Al-Baqarah di ayat yang sama 2-3 siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala takwanya tingkatkan kami berikan jalan keluar solusi dari setiap persoalan yang ia alami tolong garis bawahnya lagi ya sering kita lupa ini rumus menyelesaikan masalah itu mudah menurut Quran anda tingkatkan takwa masalah Allah selesaikan semakin anda tingkatkan takwa persoalan lebih ringan orang-orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah maka akan diringankan kehidupannya oleh Allah bukan gak punya masalah Bu ya sama dia punya masalah cuman saat akan dihadapi Allah sudah ringankan masalahnya sehingga seakan-akan seperti gak punya masalah jangan anda kira misalnya para ulama misal para kiai para ustad atau orang-orang yang sebagian dekat dengan Allah gak punya masalah mungkin banyak masalahnya mungkin banyak kadang-kadang masalah orang juga ikut dipikirin juga gitu kan silahkan anda cek apa anda pikir pulang pengajian ustad selesai tidak SMS kadang penuh lagi kadang ada yang nanya via email lagi diri sendirinya mungkin gak punya masalah masalah orang ikut dipikirin tapi Alhamdulillah beberapa keadaan dibuat ringan bukan gak punya masalah tapi diberikan keringanan ya dengan beberapa hal yang Allah kemudian berikan aturannya dan anda tidak harus menjadi ustad atau ulama untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Abu Bakar seorang pebisnis Ufman seorang pebisnis Umar bin Khattab seorang birokrat ketika dekat dengan Allah ringan masalah kehidupannya tip nah bagaimana cara meningkatkan takwa kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran kalimat pertamanya bersanding dengan solat di Al-Baqarah ayat 2-3 dhanikal kitabu la'i bafi udallil ut-taqin siapa mut-taqin ini? ayat 3-nya alladhina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimunas-salat yang menyempurnakan solat jadi kalau anda punya persoalan dalam kehidupan padahal solat tiap hari 5 waktu plus sunnahnya belum selesai juga maaf bukan karma solatnya mungkin cara kita menunaikannya yang belum sempurna karena bahasa Qur'annya menyempurnakan solat bukan cuma asal solat yang keempat orang yang solatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran setiap doa yang ia mohonkan kepada Allah itu akan disegerakan untuk dijawab disegerakan untuk dijawab Masya Allah itu sudah kita contohkan di bulan lalu bahkan contohnya contoh yang sangat luar biasa yang kata manusia gak mungkin terjadi kata Allah tidak ada yang mustahil itu contoh di Quran surah ketiga ayat 38-39 posisi paling kanan sebelah atas di pojok yang sudah berumah tangga puluhan tahun sudah sepuh rambutnya sudah memuti fisiknya sudah letih istrinya maaf difonis monofos dan mandul kata dokter gak mungkin nih ada keturunan tapi apa yang terjadi teruskan aja ya antung kan sudah solat tenang aja urusan lampu pada menyala urusan kita ta'lim jadi apa yang terjadi suaminya kemudian solat memohon kepada Allah dalam solatnya dan dikabulkan dan punya keturunan dia dan yang terakhir yang kelima teman-teman sekalian orang yang solatnya benar dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan apapun aktivitasnya itu ada di Quran surah ke 23 ayat 1 dan 2 jadi anda tidak diminta oleh Allah jadi apapun silahkan aja sesuai dengan apa yang anda kira-kira inginkan selama itu baik yang penting kaidah Qurannya salih salih menjaga aturan Allah dekat dengan Allah Quran 107 ayat 189 anda mau jadi pemisnis silahkan pemisnis yang salih anda jadi diplomat silahkan diplomat yang salih anda mau jadi tentara polisi silahkan tentara polisi yang salih anda mau jadi apapun silahkan sepanjang Allah rida itu salih nah dijamin oleh Quran jika benar salat anda khusyuh ditunaikan maka semua profesi anda akan dibimbing oleh Allah mencapai puncak kesuksesan terbaik dan bahagia hidupnya dalilnya Quran surah ke 23 ayat 1 dan 2 orang yang imannya benar pasti akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas hidupnya apa ciri pertamanya ayat 2 jadi rahasia dibalik perintah Nabi ketatnya aturan Nabi terkait persoalan solat ini bukan semata persoalan tapi Nabi ingin memastikan semua umatnya satu baik sifat dan sikapnya kedua tenang dalam menjalani kehidupan ketiga mudah dalam mengatasi persoalan keempat bila memastikan cepat dikabulkan Allah dan kelima apapun profesi mereka bisa mencapai puncak kesuksesan yang diharapkan dan bahagia kehidupannya ini inti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu nah poin terpenting bagaimana cara mendapatkan yang kelima ini ternyata tidak sembarangan tapi harus mengikuti apa yang telah Nabi salallahu alaihi wasallam tuntunkan termasuk diajarkan pada para sahabat tadi